Saya dan tim klaster pangan ini pelototin sendiri kondisi harga-harga terkini, harga bahan strategis, sayur-mayur, daging, cabai, bahan pokok lainnya. Alhamdulillah, overall secara umum pasar senen harga stabil dan diharapkan H-5 menuju H-2 tidak naik lagi, bahkan beberapa komoditi malah turun. Telur ayam mulai turun, cabai dan bawang juga sekarang agak tinggi, diprediksi akan turun karena supply-nya sudah mulai masuk. Saya juga mengimbau tadi kepada para pelaku usaha di pasar senen agar pedagang jangan terlalu naikin harga, walaupun cuma sebulan sekali, tapi ikut ketentuan yang berlaku. Kalau tidak, kita akan tegas. Tadi di depan ada bazar murah, kita akan banjurin bazar murah supaya para pedagangnya itu bisa kembali ke harga eceran yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih.